Intro Video yang memperlihatkan seekor harimau tengah dikurumuni warga, viral di media sosial Berdasarkan penusuran, video diketahui pertama kali dibagikan oleh akun facebook Johnny Herman Ritonga Video secara jelas memperlihatkan seekor harimau, ia tampak berbaring di tanah Kemudian sejumlah warga mengurumuninya, bahkan ada beberapa pria menyentuh harimau secara langsung Harimau tetap terbaring dan tidak melakukan penyerangan terhadap warga Hingga saat ini videonya telah mendapat ratusan respon dari warganet Kepala Balik KSDA Sumatera Barat, Arti Andono, membenarkan isi dari video tersebut Ia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 14 Agustus 2021 lalu BKSDA Sumatera Barat menerima laporan dari anggota DPRD Kabupaten Pasalman Tentang adanya warga yang melihat harimau sakit dan tertidur di dekat bentungan sontang Arti melanjutkan penjelasannya, petugas berkoordinasi dengan jajaran Polsek Panti dan Koramil Rao Untuk membantu mengamankan harimau yang sakit Setelah itu, pihaknya menuju lokasi dengan membawa kandang dan juga mempersiapkan dokter hewan Dokter hewan ini dari Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Bukit Tinggi Didatangkan untuk melakukan pertolongan pertama dan selanjutnya akan merawat lebih lanjut Arti menyebut, setelah tim medis tiba di lokasi, harimau kemudian dibawa menuju puskesuan Dua koto untuk mendapatkan perawatan medis Selanjutnya diberikan tindakan pemberian obat dan vitamin Namun pukul 11 waktu Indonesia Barat, harimau tersebut dinyatakan mati Ketar di seperti dikutip dari Tribun Padang Belum diketahui secara pasti penyebab kematian satwa yang dilindungi ini Diduga kuat penyebabnya karena dehidrasi Ardi menjelaskan pihaknya tidak menemukan luka lebam maupun lainnya di tubuhnya Informasi tambahan, harimau diperkirakan berumur 7-8 tahun Sedangkan panjang tubuhnya sekitar 170 cm Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! uerante menonton! Terima kasih.